Red Sparks, batu sandungan idola Megawati rebut gelar juara Liga Voli Korea sebelum pensiun? Red Sparks bisa jadi batu sandungan bagi Pink Speeder selaku tim yang digawangi Ratu Voli Korea di Liga Voli Korea 2024-2025. Megawati Hang S3 CS digadang-gadang sebagai kandidat juara Liga Voli Korea yang bakal jadi rintangan berat tim Yeong Kong. Capaian final Kovo Cup 2024 seolah jadi tolak ukur bahwa Red Sparks akan jadi tantangan baru bagi idola Megawati, Kim Yeong Kong, sebagaimana dirangkum. Dari Naver Sports, ada dua tim yang bisa jadi hadangan bagi Pink Speeder semenuju tangga juara Liga Voli Korea. Pertama jelas juara bertahan Honda Hill Stata yang dinilai cukup sempurna dari segimanapun di Liga Voli Korea nanti. Hyundai yang memiliki andalan di tengah, sang veteran Yang Hyo Jin bakal jadi pemimpin bagi tim yang bermarkas di Suwon tersebut, bukan cuma Yang, dua pemain asingnya yakni Momaba Soko dan Wipa Wee Sridhong cukup solid sejak musim lalu hingga Kovo Cup 2024 kemarin. Kemudian mereka dibantu oleh jajaran pemain tengah, setter, dan juru gebuk yakni Lee Da Hyun, Kim Da In dan Jang Ji Hyun, jajaran andalan Hyundai Hill Stata itu yang bakal jadi pengganggu Pink Speeders untuk mendapat gelar juara. Musim ini, sementara itu dari kubu Red Sparks, tim yang bermarkas di kawasan Dae Jeon itu sejatinya sebagai kuda hitam di Liga Voli Korea, hanya saja jika menilik kekuatan yang dimiliki oleh tim besutan Ko Hye Jin itu cukup jadi ancaman bagi Pink Speeders. Untuk merau poin demi poin, Red Sparks kini punya dua tanyar yakni Megawati dan Vanja Bukilic yang sama-sama tampil apik di sesi pramusim. Sementara jajaran pemain tengah ada menara kembar Park Eun Jin dan Jang Hooyang yang membantu bertahan. Dari analisis itulah kenapa Hyundai dan Red Sparks bakal jadi batu sandungan Ratu Voli Korea untuk meraih gelar juara. Sejatinya di tujuh kontestan Liga Voli Korea, masih ada klub lain yang dinilai bakal cukup mengerikan dari segi kekuatannya. Sebut Saja Haipas, IBK Altos Saja Haipas, IBK Altos Saja Haipas, IBK Altos